komunikasinya gak jalan jika anak tantrum kita biarkan begitu saja dia tantrum komunikasinya gak jalan jadi tipsnya adalah satu pahami apa yang dia maksud anak nangis-nangis tidur-tiduran di lantai kita malu dilihat orang gak perlu kita malu terhadap orang tapi malah kita ketika kita tidak paham apa yang diinginkan ataupun apa yang dimaksud oleh anak kita pasti anak itu ketika mau tantrum atau ketika dia sedang tantrum pasti ada suatu hal tujuan dia yang ingin dia capai itu yang harus kita pahami jadi pahami dulu maksud dia itu apa oh dia misalnya lihat mainan kita gak mau beli terus dia tantrum oh berarti mainan ini yang membuat dia tantrum itu tahapan pertama kemudian yang kedua coba menenangkannya dengan cara beri penjelasan mungkin menenangkan dia itu dengan memberi bergading ya oh ya gak usah anak beli mainan itu kita beli mainan yang lain aja untuk melalaikan dia bisa kemudian yang ketiga biarkan anak menyelesaikan kemarangan jadi kalau dia marah baik itu di rumah maupun di ruang publik biarkan dia dulu marah selesaikan dulu amarannya itu selesaikan dulu dia nangisnya itu selesaikan dulu dia itu tidur-tiduran di lantainya itu atau selesaikan dulu dia berteriaknya berteriaknya atau memukul-mukul orang tua biarkan asalkan tidak membahayakan dia pukul pakai pisau orang tuanya itu bahaya jangan atau dia pukul dirinya dengan pisau itu jangan jangan dibiarkan kemudian yang terakhir adalah peluk dan beri penjelasan dan penyelesaian artinya ketika dia sudah marah sudah emosi sudah banting-banting barang yang tidak membahayakan tentunya begitu dia selesai dia sudah lelah dengan tantrumnya maka peluk dia peluk dia beri penjelasan kepada dia dan beri solusi kepada si anak itu sehingga ketika dia sudah mendapatkan poin yang keempat ini dia gak akan mudah untuk tantrum lagi yang harus kita lakukan adalah bagaimana bukan tips bagaimana mencegah tantrum atau mengatasi tantrum tapi bagaimana tips agar anak kita tidak tantrum di kemudian hari itu yang harus kita paham selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati